Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semua jumpa lagi dengan saya masih bersama Erdoa Channel Di video kali ini saya sedang memperbaiki printer Epson seri L Kebetulan saya terima dalam kondisi seperti ini tanpa casing Entah ini seri L berapa Yang jelas ini seri L Entah 120 atau memang 110 Tetapi pada dasarnya sama Jadi yang akan saya bahas disini adalah Bagaimana cara mengganti motherboard printer seri L ini Diharapkan proses penggantian berjalan dengan lancar Tidak terjadi kerusakan yang lebih patah lagi Dan biasanya masalah kerusakan motherboard disebabkan karena ada shot Baik itu di head ataupun di kabelnya Oke dan yang jelas Untuk kasus kali ini kerusakan pada headnya Kebetulan pemiliknya sudah melakukan beberapa kali perpindahan head dari satu printer ke printer yang lainnya Dan ketika dipasang kembali ini printernya mati Ternyata Setelah saya cek Setelah saya cek motherboardnya shot Untuk bagian transistor ini Dan ini terdiri dari dua jenis transistor NPN dan juga PNP Dan biasanya kerusakan ini disebabkan ada shot di bagian head Baik itu kabel atau memang di head unitnya Jadi untuk melakukan penggantian motherboard Seandainya mau diganti atau diperbaiki Yang pertama kita pasang terlebih dahulu kabel-kabelnya Baik itu power dan juga kabel-kabel yang mengarah ke sensor dan juga ke dinamo Dan yang terakhir kita sisakan kabel yang mengarah ke head Karena ini kabel yang ke head sudah saya lepas Jadi ini kalaupun dipasang ini aman Tetapi pastikan dulu bagian ujung tidak ada yang kelipatnya Dan disini sudah saya cek Ternyata ada jalur yang lupas Oke ada satu jalur yang ngelupas Dan ini tadinya ngelipat ya Ngelipat ke sirkuit satunya lagi Atau ke jalur satunya lagi Sehingga menyebabkan shot Dan tentunya nanti motherboardnya akan mati Atau rusak Oke setelah dipasang Dan kita abaikan dulu kabel yang ke head Dan ini kabel yang mengarah ke head Sedangkan untuk ke sensor kita pasang terlebih dahulu Itu tidak masalah Yang penting ke head kita lepas terlebih dahulu Setelah itu baru kita lakukan pengecekan Apakah motherboardnya nyala Atau tidak Dan biasanya Seandainya motherboard tidak ada masalah Motherboard akan nyala Hanya saja nanti akan blink Karena kabel head belum terpasang Oke kita coba Dan ini dalam kondisi kabel head belum terpasang Kita coba nyalakan Oke dan ini printer nyala Dia akan kalibrasi terlebih dahulu Oke hanya saja akan blink seperti ini Karena head tidak terdeteksi Ini tidak masalah Berarti motherboard dalam kondisi A baik Langkah selanjutnya Kita rapihkan dulu untuk kabel headnya Oke kita matikan lagi Oke langkah selanjutnya adalah Kita rapihkan kabelnya Kalau kerusakan di bagian kabel Berarti kita hanya Cukup merapihkan kabelnya Seandainya ketemu beberapa sirkuit yang kelipat Alias mengelupas Oke dan ini mengelupas Oke dan ini mengelupas seperti ini Disini saya akan coba rekatkan kembali Disini saya akan menggunakan lem Karena ini tanpa direkatkan Ketika kita pasang ini akan ngelipat lagi Dan tidak menutup kemungkinan Akan terjadi kembali satnya Disini saya menggunakan lem Seperti ini Jadi saya akan kasih lem sedikit saja Oke Oke Kalau lemnya terlalu banyak Kita bersihkan dulu Dan kalau lemnya banyak yang nempel Disini kita bisa bersihkan nanti Kita kerik Untuk kabelnya Agar Kabelnya berfungsi dengan baik Oke Bekas lemnya kita bersihkan Kalau dirasa sudah bersih Pastikan pinnya tidak terkelupas Oke Dirasa sudah bersih Dan pin semuanya nempel Tidak terkelupas lagi Karena tadi sudah dikasih lem Sekarang kita coba pasang Dan proses pemasangan harus Hati-hati Karena kalau salah Ini akan Membuat pinnya terlipat kembali Oke Kita paskan dulu Baru kita Masukkan Saya rasa sudah dan mudah-mudahan Pinnya terpasang dengan sempurna Dan kalaupun teman-teman ragu Teman-teman bisa beli Kabel Headnya ya Beli Kabel head yang baru Dan mungkin itu akan lebih Aman lagi Ketimbang Memperbaikinya Dengan cara seperti ini Kalau kurang hati-hati Ini akan Merusak Merusak Madar bootnya Kembali ya Oke dan mudah-mudahan Pemasangan kabel Sekaligus juga memperbaikinya Ini berhasil ya Kita coba Terima kasih Dan untuk kalibrasinya sudah selesai Dan ini Sekarang Lampunya Berwarna hijau Menandakan bahwa Head sudah terdeteksi Dan tidak terjadi Shot Eh Oke dan itulah Cara mengganti Head printer Seri L Agar Aman dan tidak terjadi Lagi Kerusakan Setelah dilakukan Penggantian Madar boot Oke Jadi saya rasa itu saja Untuk video kali ini Mudah-mudahan ada manfaatnya Buat kita semua Jangan lupa Subscribe like Dan kalau ada pertanyaan Silahkan beri komentar Sampai jumpa di video saya berikutnya Terima kasih Sudah menonton Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax